Otel atom Thompson menyatakan bahwa atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata ke seluruh atom yang dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif itu. Untuk menguji model atom ini, Rutherford dibantu oleh Jejer dan Marston melakukan percobaan menembakkan partikel alfa menuju lembaran emas. Partikel alfa memiliki masa sekitar 4 kali masa atom hidrogen atau 7348 kali masa elektron, sehingga masa dari partikel alfa jauh lebih besar bila dibandingkan dengan elektron. Selain itu, partikel alfa meluncur dengan kecepatan 2,09 dikali 10,7 meter persekon dari sumbernya. Artinya, partikel alfa memiliki energi kinetik yang besar. Perbatuan antara masa dan energi yang besar memungkinkan proses tumbukan antara partikel alfa dan atom emas mudah untuk diamati. Partikel alfa akan menuju lembaran emas. Lembaran emas yang digunakan sangat tipis, hanya setebal 0,00004 cm atau setara dengan 2000an atom emas yang tersusun secara sejajar. Di sekeliling lembaran emas, disana terdapat layar fluorescence. Layar ini akan berbendar ketika tersentuh oleh partikel alfa, sehingga kita bisa mengamati apa yang sedang terjadi. Lalu, apa yang menjadi bertanda jika model atom Thomson ternyata benar? Baiklah, seperti yang telah dipercaya, bahwa muatan positif dalam atom tidak bersifat solid, sehingga elektron bebas berenang di dalamnya. Ketika lembaran emas ditumbuh oleh partikel alfa, maka partikel alfa akan diteruskan begitu saja tanpa hambatan. Muatan positif tentu akan mengizinkan partikel alfa untuk melaluinya, karena partikel alfa memiliki kecepatan atau energi kinetik yang besar. Pada saat yang sama, masa dari elektron terlalu kecil untuk menahan pergerakan dari partikel alfa. Maka model atom Thomson akan benar jika 100% partikel alfa tidak menyimpang dari pergerakannya sama sekali. Berdasarkan tata hasil pengamatan, ternyata tidak semua partikel alfa tidak menyimpang. Ada sebagian dari partikel alfa yang menyimpang dalam sudut yang besar, bahkan beberapa dari partikel alfa berbalik arah. Ini artinya, kebenaran dari model atom Thomson mulai dipertanyakan. Rutherford mulai berpikir dan merumuskan model atom yang baru yang sesuai dengan hasil pengamatannya. Semoga tutorial ini mampu memberikan sedikit manfaat yang berguna dan jangan lupa untuk subscribe.